Halo Toppers Setiap tempat di Indonesia memiliki cerita misteri yang berbeda-beda Terlebih lokasi tersebut memang dikenal kemistisannya seperti waduk, sungai dan hutan Tak luput pula beberapa tempat di Jawa Barat Beberapa kabar yang beredar sosok siluman ular sering menjadi pemberitaan warga net Terlebih ada yang pernah menyaksikannya secara langsung Hadirnya siluman ular menampakkan diri di hadapan manusia Sering dianggap pertanda buruk yang akan menimpa orang sekitar lokasi tersebut Namun ada yang beranggapan bahwa hal itu hanya sebagai isyarat bahwa keberadaan mereka nyata Dan berdampingan dengan manusia seperti halnya beberapa tempat di Jawa Barat Yang konon dihuni oleh siluman ular Dikutip oleh tim Bondowoso Network dari berbagai sumber Sosok ular siluman di beberapa tempat di Jawa Barat tersebut berbeda dengan sosok badara wuhi Penunggu lokasi KKN Desa Penari Sebagaimana ceritanya yang viral di media sosial Berikut ulasannya 1. Siluman Ular di Waduk Saguling Waduk biasanya digunakan sebagai tempat cadangan air untuk mengaliri persawahan di sekitarnya Waduk Saguling terletak di Kabupaten Bandung Jawa Barat Waduk ini salah satu tempat penampungan air dari sungai Citarung Masyarakat sekitar meyakini Waduk tersebut memiliki penunggu berupa sosok siluman ular Sebab ada seseorang yang pernah menjadi korbannya Dan menurut orang pintar yang membantunya bahwa korban tersebut Dililit siluman ular dari kerajaan gaib di dalam waduk 2. Puncak Jahim Ciamis ditunggui siluman ular Lokasi puncak berada di kecamatan Sukamantri Ciamis Jawa Barat Lokasi ini berupa hutan pinus milik perhutani Hingga jam 10 pagi lokasi pepohonan ini masih ditutup kabut tebal Hutan pinus yang diolah oleh jalan beraspal ini menurut kesaksian pengendara Kerap muncul sosok siluman ular panjang Lebih tepatnya di puncak Jahim Tak luput pula kemunculan hewan dengan perilaku aneh menampakkan diri pada pengendara 3. Waduk Jati Gede Sumedang Jawa Barat Menurut cerita masyarakat setempat Waduk tersebut dihuni oleh lembut bersosok siluman ular Tidak tanggung-tanggung panjangnya mencapai 4 km Ular raksasa ini dianggap telah bersemayam dalam kubangan air raksasa tersebut Para ahli supranatural dan orang indigo pernah mendatangi waduk tersebut Dan mengungkapkan hal yang sama Yakni ada makhluk gaib yang menjaga tempat tersebut berupa jin atau siluman ular yang panjang Bahkan panjangnya bisa sampai ukuran 2 kecamatan 4. Siluman Ular di Jembatan Kampung Mati Sumedang Kali ini perwujudan sosok siluman ular di aliran sungai Sungai ini melintasi kampung yang selama belasan tahun ditinggal pergi oleh penghuninya Lokasi ini tepatnya berada di kecamatan Cimalaka Sumedang Jawa Barat Beredar kabar bahwa di bawah jembatan lahuta yang menghubungkan kampung mati ini Dengan desa lainnya Terdapat sosok siluman ular yang menggunakan mahkota di kepalanya 5. Ular berkepala manusia di Gua Lalai Majalengka Gua ini menjadi tempat wisata yang menarik karena suasananya hampir sama dengan Green Canyon Pangandaran Jawa Barat Di gua ini terdapat tebing indah dan air terjun Terdapat jutaan kelelawar di gua ini oleh karenanya dinamakan Gua Lalai Namun menurut penuturan warga setempat Gua ini dihuni makhluk gaib berupa sosok siluman ular Penduduk setempat mengenalnya dengan nama Orelalaki atau ular laki-laki Tubuhnya ular namun kepalanya manusia Nah Toppers Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian tentang pembahasan di video kali ini ya Toppers Terima kasih telah menonton!